Assalamualaikum sahabatku semua, kita berjumpa lagi di channel Alignal Family ya Kali ini kita mau bahas masalah sholat Jumat ya Ada satu pertanyaan dari sahabat kita, ya ini pertanyaannya ya Oke, jadi simpelnya pertanyaannya itu gini sahabat semua Ketika ada orang di dalam satu perjalanan ya Bertepapan di hari Jumat dan sudah masuk waktu untuk sholat Jumat Tapi dia terjebak di dalam suatu kemacatan di jalan Apakah boleh dia meninggalkan sholat Jumat itu? Nah, ini pertanyaan ini ada bisa kita temui di dalam kitab I'anatuk Talibin Di jilid 2 ya sahabat semua Lalu penjelasannya begini Limuri disafarin mubahin Bagi orang yang berada di satu perjalanan yang dimubahkan Yang diperbolehkan Wain kosor Walaupun perjalanannya itu tidak panjang Atau tidak sampai dua markalah begitu ya Lalu disini dijelaskan Likaunisiyari rukoh uzuran fitarkil jamaah Karena perjalanan yang dia tempuh itu Dia menempuhi suatu uzur untuk meninggalkan Untuk mengikuti suatu jamaah Dia menemui suatu masyakoh Suatu kesulitan Yang kesulitannya itu berupa suatu keadaan risau Risau maksudnya bagaimana? Risaunya itu dia di jalan karena ada sulit untuk bergerak mobilnya Dan juga karena mobilnya bergerak Maka dia akan menemui suatu kerisauan Kemudian juga dijelaskan Lima syakotin hiya istihashah Eihusulu wahsyatin tahsululahu bisababisi yarihi wahdahu Maksudnya adalah Dia menemui suatu kerisauan Yang itu disebabkan karena dia berjalan dengan sendirian Di mobil dia hanya sendirian sahabatku semua Jadi kalau mobilnya ditinggalkan di tengah kemacetan Dia akan menemui suatu kerisauan Kalau-kalau nanti mobilku ditabrak orang gimana? Ya begitu Maka dari itu sahabat semua Ada suatu ilat yang diambil oleh para ulama Yaitu yang pertama adalah masyakoh Dan yang kedua adalah wahsyah Istihashah Masyakoh ini adalah kesulitan Dan yang kedua wahsyah itu adalah kerisauan Jadi karena ada kesulitan ini Yang apabila kita nanti laksanakan sholat jumat itu Di dalam kesulitan ini Maka akan tebul rasa risau Jadi sahabatku semua Kalau memang di dalam perjalanan itu Menemui masyakoh Kesulitan dan juga rasa risau Maka kita perbolehkan Kita diperbolehkan Meninggalkan sholat jumat Dan nanti ketika kita sudah sampai di tujuan Silahkan kita lanjutkan Untuk mengerjakan sholat zuhur Ya asalkan ada ilat yang dua ini ya sahabat semua Yang pertama syakoh Dan yang kedua wahsyah Kesulitan dan rasa risau Jadi silahkan nanti sahabat semua Kiaskan di dalam keadaannya Kalau memang di dalam keadaan sulit Dan ada rasa risau Silahkan tinggalkan Tapi kalau gak ada ya Jangan ditinggalkan Yang gak ada itu gimana? Ya misalkan Ini contoh pertama ya Misalkan nanti Di jalan itu ada tiga jalur Dan ternyata dia di jalur yang paling sebelah kiri Lalu dia temui masjid Dikala masuk waktu sholat Yang di masjid itu halamannya luas Dia bisa parkir Dan bisa aman Nyaman mobilnya Maka dia dipersilahkan untuk Sholat ke masjid itu Ketika memang masih memungkinkan Ya Itu yang pertama Itu tadi Masih bisa dihilangkan Rasa risaunya Dan yang kedua Ini yang 50-50 Sahabat semua Ya Dia sudah di pinggir jalan Ada tiga jalur mungkin ya Dia di pinggir jalan Tapi disitu masjid Parkirnya hanya sedikit Dan kita sudah melihat Di rumah-rumah sebelah Di sekitar masjid itu Sudah banyak juga Mobil parkir Dan kita hanya bisa parkir Di tempat yang ujung Yang itu pun kita risau Apakah nanti Mobil kita mungkin Disenggol orang Ya Digeser orang Sehingga bisa licet Ya Dan itu juga menimbulkan Kerisauan bagi kita Maka yang seperti ini Sahabatku semua Walaupun dia bisa parkir Di tempat yang sulit tadi Silahkan dia Boleh meninggalkan jumlah Dan yang keadaan yang ketiga Sahabat semua Contohnya Misalkan di Tiga Jalur tadi Ya Sahabat kita ini Dia berada di jalur Yang paling kanan Ya Pas di sebelah trotoar Dan ini tidak memungkinkan Dia untuk Minggir Untuk berhenti Ke pinggir Sedikit pun tidak mungkin Kenapa? Karena dalam keadaan Macet total Nah Maka ini Di dalam keadaan Yang sangat-sangat Risau Dan sangat-sangat Sulit Sahabat semua Bahkan mungkin Kalau dia paksakan Mau ke pinggir Nanti orang yang belakang akan marah Dan mungkin bisa menyenggol Mobil orang Begitu ya Sahabat semua Maka di dalam keadaan yang ketiga ini Ini contoh yang paling Pantas Dan yang kedua tadi Itu juga pantas Tapi kalau yang pertama Kalau masih memungkinkan Ya Silahkan kita Sulat Jumat Oke baik Sahabat semua Itulah tadi hukumnya Kalau di dalam terjebak macet Kita boleh meninggalkan Sulat Jumat Walaupun Disini dijelaskan Sahabat semua Waing kusiro Walaupun Perjalanannya itu Tidak panjang Pendeknya Perjalanannya itu Walau Safaron Nuzhatan Walaupun dia Jalannya itu Hanya untuk Bertamasya Ya Rekreasi Begitu Maka Dia Diperbolehkan Dan yang ketiga Waing aminah Fisafarihi Ala napsihi Wa malihi Walaupun Di dalam Keadaan Dia sulit Dan di dalam Keadaan Dia risau itu Tapi ternyata Masih aman Hartanya Dan masih aman Dirinya Dan masih aman Juga keluarga Keluarganya Maka Dia Tetap Diperbolehkan Meninggalkan Solat Jumat Jadi Kerisauan itu Itu menjadi Tolak ukurnya Sahabat semua Bukan rasa Bukan keselamatannya Ya Walaupun Dia selamat Mobilnya Selamat Hartanya Yang ada di Mobil Dan selamat Juga dirinya Tapi kalau Dia sudah Menemui rasa Riksal Tetap Diperbolehkan Meninggalkan Solat Jumat Oke Sahabat semua Ini penjelasan Sekilas Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti kalau ada Pertanyaan yang lain Atau pendapat-pendapat Yang lain Silahkan Dituliskan Di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih